Kita berharap tidak ada lagi wacana-wacana, tidak ada lagi pandangan-pandangan, tidak ada lagi pikiran-pikiran yang dilontarkan oleh elemen bangsa terhadap perpanjangan dan masa priorisasi tiga priorisasi itu. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan antara Komisi 2 bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri bersama penyelenggara Pemilu mudah-mudahan ini bisa mengakhiri persoalan-persoalan yang kontraproduktif. Kita kasihan sama masyarakat apa yang terjadi terhadap hal-hal yang disampaikan oleh mahasiswa demo yang menurut hemat kita sebetulnya tidak perlu terjadi, tetapi karena ada isu-isu yang semacam ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang, tentu kita berharap ke depan siapapun untuk tidak membicarakan sesuatu yang sudah ada kepastian yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 itu. Terima kasih telah menonton!